Intro 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 Setelah itu saya ada bertanya kepada segenap peserta pacar ini Siapkah kalian suatu berjuang? Intro Demi NKRI siap? Intro Demi Agama siap? Intro Demi Nusantar Basadi siap? Intro 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 Infektur upacara memasuki lapangan upacara Intro Intro Penghormatan kepada Inspektur upacara Suri hatian seluruhnya kepada Inspektur upacara Hormat Stop 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 Laporan Laporan pemanduan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai Lapor Lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dimulai Laksanakan Siap laksanakan Pembangunan Polis Laporan Laporan Pembangunan Pelagungan Pelagungan Pengera Merah Pukti Indonesia dan airku, Tuhan kumpah terhadapmu. Bisa manakku berdiri dari bayu-ibu. Indonesia, kebangsaanku, Rancangan tanah airku. Barilah kita berseduk, Indonesia berseduk. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Rangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk bendone syaraya. Indone syaraya, mantenga, mantenga. Alamku, negeriku yang kuci. Indone syaraya, mantenga, mantenga. Hiduplah indone syaraya. Indone syaraya, mantenga, mantenga. Tanahku, negeriku yang kuci. Indone syaraya. Indone syaraya, mantenga, mantenga. Hiduplah indone syaraya. Indone syaraya, mantenga, mantenga. Entange mengapa. Mosul tranquuri, tidak hati-mali nelaki. In 보� Membunyikan kita di pimpin Inspektur Upacara. 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 Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta Upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat tentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketergiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan meradab, persatuan Indonesia, dan keadilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwaktu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dan yang lainnya Alhamdulillah pada pada hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2021 ini merupakan bagian dari sejarah MBJ di sekupang telah melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini diselenggarakan yang pertama kali ini bukan suatu kebetulan namun atas bimbingan Allah terhadap diri kita dibukakan hati kita dan semangat kita untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan hakikatnya adalah bagian dari adab kita terhadap pendiri bangsa ini kenapa demikian karena dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia ini para ulama yang menariknya adalah halusunah wajah maha selalu mengambil perang terdepan untuk mengatasi persoalan dan untuk membawa kemajuan rumah kalau kita coba untuk melihat sejarah sejak masuknya Belanda pada tahun 1602 sampai dihidupkan negeri ini maka semuanya yang membimbing masyarakat yang membakar sendiri masyarakat dan juga yang telah memberikan latihan kanuragan adalah para ulama-ulama-ulama-ulama-ulama tidak lain adalah orang-orang tua kita dahulu tidak lain adalah bahwa kita dahulu atau atau kita dahulu mereka lah yang telah berjuang demi bangsa dan negara hanya satu tujuan untuk memakmurkan generasinya yaitu kita dalam dirinya hanya dua kata perdeka atau mati dengan sepenuh jiwa dengan mengorbankan harta dan rendah bahkan hak-hak hidupnya dirampas oleh para penjajah namun tetap tidak pernah kendoran tetap semangat semangat semakin ditekan semakin meningkat semangatnya itulah orang-orang tua kita dahulu yang telah berkembang demi bangsa dan negara selanjutnya ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang pada 1400 seribu empat ratus sebilan ratus empat puluh dua gantilah penjajah Jepang Jepang dengan gimana cara yang sungguh sangat keluar biasa menekan bangsa hidupnya hak-hak hidup semuanya dirampas bahkan anak-anak gadis juga dirampas demi kepentingan nafsu mereka maka bangsa kita tetap terus bangkit dan bangkit bahkan dengan taktik dan cara para ulama kita yang dikibit oleh Hadir Sheikh K.Y.A.S. Asari kemudian mampu membuka hati Jepang sehingga terbentuklah BPUPKI badan penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia Indonesia kemerdekaan Indonesia ini adalah karena beliau kemudian dibentuklah sembilan orang namanya pun matching dengan bintang sembilan itu diantaranya adalah Bung Tarno Bung Hatta Gaya Ji Agusalin A.A.M.A.R.A.M.I.S. dan yang sembilan adalah Gaya Ji Wahid Hashim Bapaknya Gusti mempersiapai kemerdekaan kemudian menyusun dasar negara kemudian terbentuklah pembukaan yang sebut dengan perambulik itu pun masih dengan penuh pengorbanan ketika menyusun Pancasila ada sila yang pertama berbunyi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pengeluk pemulainya demi bangsa dan negara demi persatuan yang selam bangsa ada komunitas dari bangsa kita Indonesia Timur berkehendak hendak dihapus tujuh kata dari belakang tersebut maka atas istighorah Basim Asari diterima demi persatuan bangsa dan negara maka tinggal satu ungkapan ketuhanan yang Maha Esa ketika sudah merdekaan maka datang lagi penjajahan untuk kembali penjajah kita maka yang disebut dengan resolusi jihad pada 17 September 1945 datang ke Indonesia untuk mengambil yang dalam pandangan mereka negeri kita dan jajahan mereka dengan semangat yang tidak merangkendor Basim Asari di pusat kantor Nahwatul ulama di jalan bubukan nomor dua mengandalkan rapat kemudian muncullah yang disebut dengan fatla jihad bahwasannya jihad hukumnya adalah fardu'ain demi bangsa dan negara dan termasuk jihad disabililah kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 dan 23 Oktober maka muncullah resolusi jihad ini juga para ulama bahwasannya mengambil keputusan radius 94 km maka wajib angkat senjata untuk orangnya penjajah ada pun yang diluar radius itu hukumnya fardu'ain jangan dikira hal ini suatu hal yang sepilih sepertinya mempertahankan tapi kalaulah tidak ada itu maka kembali negeri kita jajah sehingga tidak aman dan kita lihat semasa nyaman hidup seperti sekarang itu pun belum berhenti kita tengok ketika pada tahun 1966 kembali lagi sejarah berulang berdarah perang antar saudara muncullah di 30.3i siapakah yang mengambil peran penting dalam hal ini para ulama-ulama dan ulama yang banyak yang dikurban juga para ulama dengan dibantai 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 muncelah kekuatan GP ansur ditukung dengan tentara RKD maka menghabisi mereka pada pengkhianat bangsa yang dipekan pada peserta upacara yang senantasa di ramai Allah apakah masih ada sampai sekarang hal seperti ini tidak akan pernah berhenti baru-baru saja mungkin kita merasakan adunya gerakan intoleransi maka NU dengan semangat tetap berjuang demi NKRI maka tetap mengambil peran dengan istilah PBNU Pancasila, BNK Tunggalika, NKRI dan UD45 harga mati, NKRI harga mati tetap kita berharga maka inilah yang terpenting maka banser ansur ketika kita mengenang pada tahun 65 maka hendaklah menjadi bagian penyemangat akhirnya untuk tetap bersama dengan para ulama untuk menegakkan untuk membela NKRI harga mati Mungkinkah masih ada yang akan ria-ria kecil? tetap masih ada Kenapa denihkan? karena hidup kita ini akan selalu berdampingan dengan perbedaan, perbedaan dan perbedaan maka itu siap lah ketika ada perbedaan yang tidak komitmen terhadap kesepakatan bangsa maka kita harus membela NKRI harga mati sampai hari kiamat harus tetap kita bertahankan karena ini adalah karya-karya para ulama-ulama kita dahulu yang tentunya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk itu saya sangat senang dan sepakat teringat pidato Bung Karno yang terakhir pada tahun 1966 Bung Karno mengungkapkan dengan istilah jaz merah jangan melupakan sejarah kemudian disusul oleh sekarang ini tokoh kita yaitu Bapak Muhammad Iskandar dengan mengungkapkan istilah jaz hijau apa itu? jangan hilangkan jasa ulama jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama kenapa demikian? karena dalam penemuan sejarah yang kita baca ketika kita menjadi sekolah tidak pernah tersentuh bagaimana jasa ulama, perulama dan ulama padahal kita paham para ulama yang telah menghimpun masyarakat menghimpun para pemuda untuk membela bangsa dan negara malamnya ngajar ngaji kemudian juga digembeli dengan sepirit pagi sampai waktu tak terhingga terus-terus demi ulama mereka lah siapa lagi kalau bukan ulama yang menghimpun dan menghimpun di setiap masjid musolah pesantren para ulama yang bersama dengan masyarakat tapi kenapa hilang dalam sejarah? maka muncullah saya sangat senang sekali untuk kita bangga dengan istilah jaz itu jaz hijau jangan sekali-sekali ini bilangkan jasa pulang marilah kita segenerasi terutama menghimpun bagi segenap nah diin sepupang ini hidup ini adalah perjuangan sebagaimana kata jayudin mz sebagaimana kata bapak kaya jayudin mz saya mengatakan beliau hidup ini adalah perjuangan berani hidup harus berani berjuang berani berjuang harus rela berkorban tidak berani berkorban jangan berjuang tidak berjuang berhenti hidup artinya sekarang ini kita harus tetap untuk bergerak bergerak berjuang meskipun komunitas kita barangkali yang awal-awal ini tidak seberapa namun tidak untuk mungkinan karena kita organisasi punya tujuan yang mulia insyaallah akan mengembang dan mengembang dan mengembang untuk itu saya ada bertanya kepada segenap peserta pacar ini siapkah kalian contoh berjuang? siap! terima kasih semoga apa yang kita ucapkan ini disajikan oleh Malaikat dan diijabkan oleh Allah SWT apapun kemampuan kita mari kita peruntukkan untuk perjuangan dan perjuangan itu semangku kita kita sanggup lengkap dengan fikiran dengan harta dan rendah berikan itu semuanya insyaallah akan membuat kebaikan ini tidak sanggup hanya salah satu sanggupnya hanya dengan harta tenaga tersebut merahkan Tuhan tahu untuk perjuangan harta tidak ada adanya tenaga berikan itu tenaga tenaga yang harta tidak ada adanya dua berikan itu dua tidak punya semuanya dia dia membuatnya suatu kebaikan daripada memel tanpa ngama marilah segenap setelah pacaran kita tetap di dalam perjuangan koridor alusinah waljang kenapa demikian mereka-mereka yang berseberangan dengan kita terus menerus menyusun strategi pelan namun pasti untuk menghancurkan kita di negeri di dunia ini hanya tinggal satu yang masih kokoh yaitu Indonesia kalau kemarin zaman alusinah waljang sudah diporak perandakan oleh tombol hati ulangannya lari di dunia tinggal kita inilah jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif jangan mudah kita sedikit persoalan dan kita pembangkang ada persoalan kita selesaikan paling tidak memperkecil persoalan jangan memperbesar persoalan dan jangan mencari persoalan semampu kita kita laksanakan di setiap kegiatan-kegiatan kita niatkan untuk kebaikan umat untuk bagian dari ibadah kita dan untuk anak cucu kita mungkin kita terasa masih jauh sepertinya kita ingin punya harapan lembaga itu secara jama'iyah dan jama'i kuat insyaallah tidak terkabul kita kita ingin punya pesantren secara pribadi tidak sanggup secara bersama-sama mungkin sekarang belum insyaallah kalau Allah berikan mudah hal yang sangat mudah ini adalah bukti ketika Allah sudah membuka maka akan berbondong-bondong orang masuk islam berbondong-bondong kemenangan dari berpihak arah akan menyongsong kemenangan kita akan bersama-sama dengan kita mari kita merenung bagaimana merengkuk keperdekaan 350 tahun baru dapat sudah berapa generasi paling tidak ada 7 generasi barulah mendapatkan keperdekaan pun demikan juga kita insyaallah Allah akan memudahkan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita setelah marilah kita tuh dengan pakai perjuangan berdekaan 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 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyangkikan lagu-lagu wadib nasional berdekaan 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 Hari merdeka, musa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka Selama dayan masih dikandung pada Kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Mesir, kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siapa datang mengancam Terima kasih 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 Terima kasih